Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman kita masih diberikan kesempatan untuk tegur sapa meskipun via suara Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan yang baik ya Nah kita lanjut lagi ya perkuliahannya Kita lanjutin untuk materi distribusi ya Ini masih terkait distribusi Gimana nih kira-kira teman-teman Udah pada ngerjain kan tugasnya Udah dikumpulin juga kan Jangan sampai telat ya teman-teman Jangan sampai lupa tugasnya dikumpulkan Jangan telat Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan terkait dengan Pembahasan kasus di materi distribusi Yaitu kasus hypermat asalam Alhamdulillah kemarin saya juga sudah sempat melihat Pekerjaan dari teman-teman semua Apresiasi sekali buat teman-teman yang udah ngumpulin Yang udah ngerjain Meskipun gak bisa saya baca satu-satu Tapi saya tetap lihat dan saya tetap rekap ya teman-teman Gak usah khawatir Nah dari beberapa pekerjaan teman-teman Yang sudah dikumpulkan dan sudah saya rekap Hasilnya gak ada yang salah teman-teman Semuanya benar Semuanya saya anggap benar Semuanya saya anggap sesuai Karena disini kan Sebenarnya tidak ada ya jawaban yang salah Seperti itu tidak ada Karena sifatnya ini adalah penyampaian pendapat dari teman-teman Jadi seperti apapun bagaimanapun Pendapat dari teman-teman itu benar adanya Gitu ya Cuman disini saya hanya akan menarik kesimpulan Dari pekerjaan yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya Ada beberapa hal yang mau saya ulas disini Kan kemarin saya Sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan Penjelasan dari materi saya itu kan Saya menyampaikan bahwasannya teman-teman suruh nentuin nih Sistem strategi yang tepat untuk kasus asalam ini apa Tapi ternyata dari pekerjaan teman-teman itu Cuman jawab yang ada di lembar jawab aja Yaitu hal yang harus dilakukan untuk menjaga hubungan dengan pemasok Dan pemasok tetap mendapatkan keuntungan Cuman tidak apa-apa Saya tetap menghargai apa yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya ya kan Nah disini saya akan tetap membahas keduanya ya Yang pertama yaitu menentukan strategi yang tepat di hypermat asalam Dan juga bagaimana cara asalam untuk menjaga hubungan dengan pemasok seperti itu ya Karena kan materi yang disampaikan kemarin kan terkait sistem strategi ya kan Makanya saya kasih juga soalnya Suruh nentuin kira-kira cocoknya itu pakai yang push strategi atau pull strategi Masih ingat kan materinya apa itu push strategi dan apa pull strategi Ya jadi push strategi itu adalah strategi yang digunakan Untuk perusahaan yang mempunyai loyalitas merek rendah ya kan Terus kalau yang pull strategi itu untuk perusahaan yang sudah memiliki brand image-nya Jadi tinggal memperkuat aja promosi dan juga iklan-iklannya seperti itu Nah oleh karenanya disini langsung aja ya ke pembahasan ya Saya menarik kesimpulan disini tuh hypermat asalam lebih tepat menggunakan push strategi Kenapa? Karena dilihat secara mitra bisnis hypermat asalam ini tuh memiliki pemasok yang besar Jadi pemasok di hypermat asalam ini ada 200 ya kemarin ya dari soalnya Itu ada 200 pemasok yang terdiri dari perusahaan besar dan juga UMKM Nah dalam soal juga tertera SOP ya bagaimana caranya menjadi pemasok di hypermat asalam Itu ada kriteria-kriteria itu termasuk SOP juga ya teman-teman Nah jika dilihat dari situ kan gambaran secara umumnya supermarket asalam ini lebih baik gitu Untuk menunjang proses penjualan dengan cara meningkatkan sistem promosinya Atau lebih mengenalkan produk kepada konsumen Nah jadi kan produk di hypermat asalam ini kan banyak ya Terdiri dari beberapa brand juga Bukan hanya 1-2 gitu ya Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengenal produk dari wings Dari wings food maksudnya Atau dari indo food itu gampang Tidak perlu bersusah payah gitu Tapi bagaimana dengan produk yang dikeluarkan oleh asalam sendiri Pernah lihat nggak? Di asalam mereka ngeluarin produk sendiri Seperti halnya di Indomaret Indomaret punya produk-produk yang dikeluarkan sendiri Nah seperti itu Jadi disini ditekankan di food strategia Agar produk-produk yang belum dikenal oleh masyarakat luas itu Bisa diketahui oleh masyarakat Meskipun disini kita jarang melihat iklannya hypermat asalam di TV ya Tapi hypermat juga bekerja sama dengan beberapa bank Bank BUMN Jadi disini memberikan diskon untuk konsumennya Tapi dalam jumlah pembelian tertentu Seperti itu Sudah ya berarti selesai ini Untuk pembahasan strategi yang baiknya diterapkan oleh hypermat asalam Nah kita lanjut nih ke pekerjaan teman-teman Apa sih yang harus dilakukan oleh hypermat asalam Untuk tetap menjaga hubungan dengan pemasok Dan disini juga agar hypermat asalam ini sendiri tetap mendapatkan keuntungan gitu Ada banyak sekali yang teman-teman sebutkan ya Mungkin dari teman-teman tuh harus lebih selektif dalam memilih pemasok Blah-blah-blah Terus apalagi ya Kalau nggak salah ingat Membayar tagihan tepat waktu gitu kan ya Nah saya juga ada nih disini Tapi nggak banyak-banyak Yang pertama Itu adalah agreement Atau perjanjian kontrak yang jelas Antara kedua belah pihak Sudah jelas ya ini kalau yang namanya Sebuah perusahaan melakukan kerjasama Baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar Itu harus ada kontrak Harus ada agreement di depan Jelas jadi Kapan waktu harus dibayar Kapan waktu pengiriman barang Kapan waktu dilaksanakannya pertemuan Biasanya seperti itu Itu semuanya diatur dalam kontrak atau agreement ini Nah yang kedua adalah Menjalin komunikasi dan bersikap profesional Maksudnya disini adalah Jadi kan yang namanya orang bekerjasama itu kan harus ada komunikasi ya kan Ini penting banget ya untuk dijaga Komunikasi bukan yang harus memberikan kabar Seperti itu bukannya Tapi apabila ada permasalahan Apabila ada kendala itu langsung dikomunikasikan Apabila ada sesuatu hal yang perlu dibahas antara kedua belah pihak Itu harus diomongkan segera Itu maksudnya komunikasi Nah bersikap profesional disini kan sudah tahu ya harusnya Aturannya sebuah perusahaan itu melakukan kerjasama seperti apa Profesionalitasnya bagaimana itu harusnya sudah paham Karena kan disini hypermat asalam juga merupakan perusahaan yang besar ya kan Dia ada beberapa karyawan dan juga beberapa perusahaan yang menjalin kerjasama dengan asalam Nah selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang baik Maksudnya disini apa Ini lebih ke Ketika hypermat asalam ini Maksudnya pihak perusahaan hypermat asalam itu Bersikap baik terhadap pemasok Otomatis pemasok akan melakukan hal yang sama kepada pihak asalam Jadi seperti misalnya perusahaan asalam mengirimkan pembayaran tepat waktu Udah ditentu ini rangenya tanggalnya sudah ditentukan dengan jumlah sekian Dikirimkanlah tepat waktu Nah otomatis akan menimbulkan hal yang sama kepada pihak pemasok Pemasok akan mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Sesuai waktu yang telah dijanjikan Terus kualitas barangnya juga pasti otomatis terjaga Seperti itu Ini untuk perusahaan yang sudah disortir ya Otomatis ya Karena kan yang masuk ke Sebagai pemasok di asalam kan ada beberapa kriteria tuh Pasti udah otomatis kesortir tuh Jadi tuh intinya kayak lebih memberikan rasa empati terhadap pemasok gitu ya Selanjutnya nih Melakukan evaluasi kerja Ini penting banget menurut saya Karena pasti dalam sebuah pekerjaan Itu ada hal yang mungkin gak baik Maksudnya gak baik disini tuh Ada saja hal yang membuat Kedua belah pihak kecewa Entah itu pihak asalam Entah itu pihak pemasok ya kan Nah ini makanya perlu banget dilakukan evaluasi Untuk menghindari hal-hal tersebut Dan untuk memperbaiki Hal-hal yang menimbulkan rasa kecewa itu Jadi disini kan asalam melakukan evaluasi ya Setiap 3 bulan sekali Terus disini juga diterangkan nih evaluasinya meliputi Kinerja penjualan produknya Seperti apa Kemudian kualitas produknya bagaimana Sudah sesuai atau belum Kemudian juga kualitas pelayanan Yang terdiri dari prosedur pengiriman Waktu pengiriman dan juga bantuan promosi Atau mungkin seperti ini Bisa kita ambil contohnya Hypermat asalam terlambat mengirimkan Uangnya Atau Meleset dari Waktu yang telah dijanjikan Itu kan kalau tidak ada Omongan Tidak ada pembicaraan Kepada pihak pemasok Otomatisnya pihak pemasok merasa Kenapa nih kok seperti ini Ada apa Ih gak profesional banget sih gitu kan ya Nah beda lagi nih Kalau ada Omongan sebelumnya Oh mohon maaf pak Kita belum bisa mengirimkan Apa Uangnya Karena alasannya ini 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 Seperti itu Nah jadi Sekali lagi Saya tekankan disini Jawaban dari teman-teman itu Tidak ada yang salah Jadi saya lebih menghargai lagi Apabila teman-teman disini tuh Menuangkan pendapatnya masing-masing Seperti apapun pendapat kalian Bagaimanapun pendapat kalian Akan tetap saya hargai Gitu ya teman-teman ya Karena kan Disini juga bisa membantu teman-teman Untuk mengasah nih Analisa Pemikiran analisa teman-teman Seperti apa Kira-kira Kalau ada kasus seperti ini Cara penyelesaiannya bagaimana Gitu ya Nah saya harapkan nanti Di pertemuan kita selanjutnya Di materi selanjutnya Teman-teman bisa lebih aktif lagi Dalam menyampaikan pendapat-pendapat Yang dituangkan ke dalam lembar jawab Seperti itu ya teman-teman ya Sepertinya udah berakhir Sesi pertemuan kita Pada kali ini Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Semoga teman-teman Bisa mengikuti Perkulian ini dengan baik ya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam penyampaian materi Maupun Pembahasan kasusnya Akhiru salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton